Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dan daripada keduanya, Allah memperkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ketika menafsirkan ayat ini, Atau Bari mengatakan, Allah menciptakan kalian, wahai manusia, dari satu jiwa, yaitu Adam. Kemudian Allah jadikan darinya, maksudnya kemudian Allah jadikan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. Dan itu terjadi dengan Allah ciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Tafsir At-Tabari. Dalam hadis juga ditegaskan hal ini. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Bersikaplah yang baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kalian luruskan dengan keras, akan patah. Sebaliknya, jika kalian biarkan, akan selalu bengkok. Karena itu, bersikaplah yang baik kepada wanita. Hadis Riwet Bukhari dan Muslim. Bagaimana proses terjadinya? Kami tidak mendapatkan keterangan yang detail tentang itu. Sehingga kita hanya bisa mengembalikannya kepada dalil yang ada. Lebih dari itu, kita kembalikan kepada ilmu Allah, hanya Allah yang tahu. Kemudian di sana ada keterangan tambahan dari Al-Hafid Ibn Hajar yang beliau simpulkan dari beberapa riwayat lain. Dalam penjelasannya terhadap hadis ini, Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan, Sebeda beliau, Hawa dijiptakan dari tulang rusuk, ada yang mengatakan, di sini terdapat isyarat bahwa Hawa dijiptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Ada yang mengatakan, dari tulang rusuk yang pendek. Diriwayatkan oleh Ishaqq dan ada tambahan tulang rusuk sebelah kiri. Itu terjadi sebelum masuk surga, kemudian tulang rusuk itu diganti daging. Dan maknanya Hawa dijiptakan, artinya dikeluarkan. Sebagaimana tunas kurma yang keluar dari biji. Fathul Bari Dan penting untuk kita tekankan, kewajiban kita adalah mengimani berita yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun bisa jadi, berita itu tidak rinci. Dan ini yang menjadi kepentingan kita. Sementara mengenai proses atau detail yang terjadi, kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang maha tau. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!